Video viral seorang wanita paruh baya yang diamankan warga kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Humbahas diduga penculik anak, membuat panik para orang tua. Tampak terlihat dalam rekaman video yang berdurasi 14 menit 52 detik itu, sejumlah warga mengerumi seorang wanita yang mengenakan baju kawes hijau tua dengan postur tubuh gemuk. Saat ditanyai identitasnya, wanita ini mengaku borupan jaitan dan tinggal bersama mertuanya di balik Kabupaten Toba. Namun, wanita ini mengaku tinggal di kota Siantar. Karena banyaknya beredar informasi tentang kasus penculikan anak di media sosial mensas, warga Dolok Sanggul pun panik dan menduga wanita itu pelaku penculikan. Hal itu disinyalir karena wanita ini sempat seperti memanggil anak-anak di lingkungan rumah warga sekitaran Dolok Sanggul. Tidak tahu persis di mana lokasi wanita ini ditemukan dan diamankan. Ternyata belakangan diketahui, wanita itu mengalami gangguan jiwa. Kapol Sek Dolok Sanggul, AKP Tiel Simamora. Dia mengatakan, diketahui wanita itu datang ke Dolok Sanggul memiliki dua orang anak dan suami untuk mencari pekerjaan. Namun tanpa membawa identitas apapun. Usai diberikan makan mulai agak normal dan ditanya, dia datang hari Sabtu sendiri untuk mencari pekerjaan. Pengakuannya tinggal dibalik, namun tidak memiliki kartu tanda penduduk KTP maupun identitas lainnya, kata Simamora. Lanjutnya, wanita itu mengaku tidak ada niat untuk mencuri anak-anak. Terima kasih atas kerjasama dan informasi masyarakat, sehingga cepat diamankan dan tidak menimbulkan masalah baru. Tambah Kapol Sek mengakhiri. Ini video fullnya, jangan lupa subscribe channel Tobanesia Hamuna. Terima kasih atas kerjasama dan menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.